PLN gelar pemeliharaan tanpa padam di Kediri pada 11-12 Juni 2024, jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Adha. Tiga hari jelang ajang balap motocross dunia MXGP Championship seri ke-11 tahun 2024, seluruh logistik pembalap tiba di sirkuit tanah bekas bandara Sulaparang, Kota Mataram, pada Rabu 26 Juni dengan total berat 40,5 ton. Logistik berisi motor, mesin, bahan bakar, hingga peralatan siaran dikirim menggunakan jalur udara angkasa pura logistik dari Luxembourg menuju Jakarta, kemudian ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan telah melalui proses administrasi kepabeanan dalam negeri. Manager Pedagok Infront, Foxy, selaku penanggung jawab kebutuhan pembalap, menyampaikan bahwa logistik masuk kawasan sirkuit dalam dua kali kedatangan, seluruhnya berlangsung aman, dan tengah dilakukan pengaplikasian, menyusul kedatangan pembalap di Lombok yang dijadwalkan dua hari sebelum berlaga. Ia pun meyakini bahwa seluruh pembalap akan senang berada di Lombok selama pelaksanaan dua seri balap. We do two races in a row, so they have three days off, so all of them they wouldn't choose the island. Sirkuit tanah bekas bandara selaparang kota Mataram menjadi tuan rumah dua seri MXGP tahun 2024 untuk seri ke-11 pada 29 hingga 30 Juni, dan seri ke-12 pada 6 hingga 7 Juli. Sebanyak 46 pembalap dari berbagai negara akan beradu cepat dan menaklukkan rintangan pada sirkuit sepanjang 1,6 km tersebut. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Fasilitasi pemudik pada Hari Raya Idul Adha, PLN siapkan 65 unit SPKLU di 23 lokasi sepanjang Tol Transjatim.